Halo Sobat Youtube dan Sobat Goes Pada beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan Saya mungkin agak tidak mengupload video tentang goes atau goes sepeda Karena tempat saya sedang mengalami bencana yaitu kabut asap Dimana kabut asap ini cukup pekat dan mengganggu penapasan Mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di wilayah saya Sehingga tidak memungkinkan bagi saya untuk melakukan aktivitas goes Saat mengayuh sepeda itu membutuhkan oksigen dan udara segar yang sangat banyak Yang diperlukan oleh tubuh kita Dimana saat melakukan goes nafas kita lebih banyak menghirup oksigen Ketimbang tidak melakukan aktivitas apapun Nah berhubungan di wilayah saya mengalami bencana kabut asap Beberapa bulan ini Dan beberapa hari yang lalu itu sempat turun hujan Sehingga saya bisa melakukan aktivitas goes Sudah bahagia dan senang banget Namun setelah hari itu hingga hari ini Kabut asapnya kembali menebal dan sangat tidak memungkinkan untuk melakukan goes Seperti apa kondisi kabut asap di wilayah saya Kita lihat bersama-sama Yuk Kabut asap memang hampir setiap tahunnya terjadi pada saat musim kemarau Namun tahun ini merupakan kejadian yang terparah Terjadinya kabut asap di wilayah tempat saya tinggal Walaupun kabutnya bencat dan asap begitu debel Tapi ini pengendara motor tetap menekat melalui kencang Semoga saja tidak terjadi apa-apa Dan para teman-teman persterpeda motor ini bisa selamat sampai tujuan Nah ini dia di samping kiri ini Merupakan tempat dimana saya melakukan aktivitas goes Sebelum terjadinya bencana asap tempat ini indah banget Udaranya segar Pemandangan sawah yang cukup bikin betah berlama-lama melatih skill MTB Atau sekedar bincang-bincang dengan teman-teman Pokoknya saya sangat merindukan masa-masa sebelum datangnya kabut asap ini Dan bagaimana kondisi terkini Bisa sobat youtube dan sobat goes lihat Hampir semuanya diselimuti oleh kabut asap yang pekat Sangat tidak layak untuk menurutkan goes di tempat ini Udaranya yang sumpek bisa-bisa terkena penyakit penapasan Dan juga gangguan penapasan lainnya Beberapa bulan yang lalu disini seder banget udaranya Tempat inilah saya berlatih skill-skill MTB Baik itu jumping Bermain drop Dan sebagainya Disamping kiri kita ini merupakan bangunan sekolah Dengan kondisi yang seperti ini Pihak sekolah pun meliburkan siswa Kita bahkan tidak mematihkan melakukan aktivitas sekolah Dengan kondisi udara yang kurang sehat seperti ini Ini juga tampak Masyarakat sekitar Mengendalai sepeda motor Dengan kondisi cuaca Dengan kondisi udara sepeda ini Mereka nekat tidak menggunakan masker Ya semoga saja Ada bantuan Masker gratis Bagi pengendala motor Atau masyarakat Yang ingin beraktivitas di luar rumah Dengan kondisi jarak pandang Yang tidak terlalu jauh Dimana Asap yang begitu pekat Dari awal hingga saat ini Saya melihat Tidak ada mobil yang menyalakan lampu depan Sebenarnya Entah kenapa Apa alasannya yang tidak menyalakan lampu depan Padahal Lampu depan Dalam kondisi yang seperti ini Sangat berguna banget Nah itu dia tanpa asap Di sebelah kanan kita Hal tersebut Jika tidak ditangani dengan cepat Oleh pihak terkait Atau masyarakat Bisa melebar Dan cukup berbahaya Baik bagi pengendala Yang melewati ini Maupun bagi masyarakat Sekitar tempat ini Kalau Biasanya dari jauh Itu sudah kelihatan Mobil Nah untuk saat ini Ini tidak begitu terlihat Mobil yang jauh Saat dekat Baru kelihatan Semoga saja Para pengendala mobil Mau Menyalakan lampu depannya Dalam kondisi Kabur asap Seperti ini Nah di depan kita ini Merupakan ibu kota Tempat dimana saya tinggal Bisa sobat youtube Dan sobat gue Selihat Asapnya menutupi Penglihatan Padahal Ini jaraknya dekat banget Namun Terlihat tidak jelas Karena disenemuti oleh Kabur asap Walau dalam kondisi Yang seperti ini Tampaknya Tidak mengetikan Aktivitas warga disini Terlihat Para pekerja Yang mengerjakan Praik jalan Dan Tidak menggunakan Masker Padahal Kondisi seperti ini Bisa saja Membuat penapasan Menjadi terganggu Baik masyarakat Dan pengendala sepeda motor Belum semua Menggunakan masker Semoga saja Ada relawan Atau bantuan masker Segera untuk masyarakat Dan di depan kita ini Merupakan Kantor tempat saya bekerja Dan aktivitasnya Tetap seperti Hari-hari biasa Inilah yang Menyumatkan Dedikasi Dan semangat Dalam melaksanakan pekerjaan Nah Sudah kebayangkan Bagaimana pekatnya asap Di wilayah saya Seperti itulah kondisinya Dan Saya berharap Dan memohon doa juga Kepada kawan-kawan Sahabat goes Dan sahabat youtube Untuk mendoakan Wilayah saya ini Supaya cepat Turun hujan Dan udara kembali Segar lagi Saya bisa melakukan Aktivitas goes Dan masyarakat juga Di wilayah Sekitar saya Bisa melakukan Aktivitas Tidak terhambat Dan tidak terganggu Dan wilayah saya Menjadi Wilayah yang indah Dan Sehat Untuk melakukan Aktivitas goes Atau melakukan Aktivitas apapun Sekali lagi Saya mohon doanya Sahabat goes Dan sahabat youtube Agar Tuhan Yang maha kuasa Yang pencipta Alam semesta ini Agar cepat Menurunkan hujan Sehingga Bencana kabut asap ini Bisa segera Berlalu Dan Kita semua Menjadi Bahagia Ya mungkin Beberapa Waktu Sebelum kabut asap ini Selesai Saya tidak bisa Melakukan Aktivitas goes Beberapa video Kedepan Itu Tidak dalam Aktivitas goes Namun Saya akan tetap Membuat video Untuk sahabat goes Dan sahabat youtube Tonton video saya Sebelum-sebelumnya Ada banyak video Yang sudah dibuat Walaupun ada yang Bagus Ada yang kurang bagus Ya Begitulah Karena saya juga Bukanlah Seorang profesional Namun Sedang membangun Skill saya Dalam goes Maupun dalam Buat video Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Berita terima kasih